Wow, ruang utamanya look so spacious ya teman-teman. Tata layout rumahnya benar-benar memperhatikan sirkulasi udara dan fungsi ruangannya dibuat maksimal. Jadi rumah yang akan kita review adalah Spring Hill Yumelagon, lokasinya strategis dekat dengan 3 CBD dan dikelilingi ragam fasilitas seperti komersial, education, business, and hospital. Nah ini dia rumah yang akan kita home tour, yaitu tipe Himawari dengan luas bangunan 104,2 meter persegi, luas tanahnya 112 meter persegi, dimensinya 8 x 14 meter ke belakang. Rumah ini terdiri dari dua lantai, konsep rumahnya minimalis modern kontemporer. Fasadnya menggunakan perpaduan warna earth tone, krem dan coklat dengan aksen jendela vertikal yang bikin rumah ini terlihat menjulang semakin tinggi. Pilihan material menjadi konsern utama pengembang untuk menciptakan bangunan yang kokoh dan rumah yang nyaman dihuni. Rumah ini dibangun dengan fondasi tapak beton batu kali dengan tiang panjang dan atapnya menggunakan rangka bajaringan yang ditutup dengan genteng beton. Di bagian depan rumah, tersedia carport yang bersebelahan langsung dengan area taman. Untuk carportnya muat dua mobil berukuran 4,9 x 5 meter ke belakang. Rumah ini juga sudah dibangun dengan double wall. Dan untuk sumber airnya, menggunakan water treatment, sumber listrik dari PLN dengan daya listrik 2200 watt. Rumah ini punya dua pintu untuk akses masuk ke dalam rumahnya. Satu pintu samping dan satu pintu utama. Kita masuk dari pintu utamanya ya teman-teman. Untuk kusen rumahnya ini bahannya UPVC, tahan air dan antirayap. Dan untuk pintu utamanya berbahan engineering door. Sekarang kita masuk ke dalam rumahnya ya. Begitu masuk, kita akan disambut sama. Ruang utamanya look so spacious ya teman-teman. Tata layout rumahnya benar-benar memperhatikan sirkulasi udara dan fungsi ruangannya dibuat maksimal. Telefonnya dibuat tinggi, akses masuk cahaya alami juga oke banget nih. Ruang utama ini ukurannya seluas 20 meter persegi. Di sini dijadikan ruang kumpul keluarga dan ruang makan. Aktivitas bersama keluarga di sini pasti menyenangkan banget ya. For your info, rumah ini dijual dalam keadaan unfurnished. Jadi interior yang ada ini hanya sebatas inspirasi kamu aja ya. Di samping ruang makan terdapat area dapur. Ukurannya 2,7 x 1,7 meter dan terpisah dari ruang utama masih ada satu ruangan lagi. Kita lihat sama-sama ya. Total luas ruangan ini adalah 13 meter persegi. Di bagian depan terdapat service area dan ada pintu yang tadi kita lihat dari depan. Bisa jadi akses keluar masuk ART tanpa harus melalui ruang utama. Sedikit ke dalam, di sini tersedia satu kamar mandi ART dan satu kamar tidur ART. Di lantai satu memanfaatkan ruang di bawah tangga. Tersedia satu powder room berukuran 1 x 2,6 meter. Sekarang kita lihat area backyardnya yuk. Area backyardnya ukurannya 8 x 3 meter. Cukup luas, bisa dibikin tambahan ruangan sesuai kebutuhan teman-teman ya. Kalau di show unit ini dijadikan sebagai indoor Japanese Zen Garden atau taman ala Jepang. Lantai di ruang utama berbahan homogenius tel ukuran 60 x 60. Tapi untuk anak tangganya menggunakan motif kayu. Yuk kita naik ke lantai 2. Di lantai 2 rumah ini terdapat 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Kita lihat ke kamar yang sebelah sini ya. Wah kamarnya cute banget nih. Dengan nuansa pink seperti ini dan furniturnya juga dibuat dengan warna yang senada. Ada warna pink, abu-abu dan coklat kayu. Cocok jadi kamar tidur anak perempuan. Ukuran kamar ini 3 x 3 meter, dilengkapi dengan jendela kaca yang view-nya menghadap ke area backyard rumahnya. Sekarang saya mau ajak teman-teman untuk lihat kamar tidur satunya lagi yang ada tepat di samping kamar ini. Kamar tidur keduanya masih difungsikan sebagai kamar anak. Kamarnya bernuansa abu-abu, ukuran 3 x 3 meter, dilengkapi dengan kaca jendela yang view-nya menghadap ke area backyard rumah. Dengan ukuran kamar tidur anak yang sama besar seperti ini, kalau teman-teman beli rumah disini dan punya 2 anak, kakak dan adiknya pasti gak akan merasa iris satu sama lain dong. Sekarang kita udah ada di kamar tidur utamanya. Ukurannya paling besar, 5,35 x 3,5 meter. Kamar ini juga punya kaca jendela yang view-nya menghadap ke bagian depan rumahnya. Dengan ukuran yang sebesar ini, teman-teman bisa taruh kasur ukuran queen atau king juga masih muat. Ruang geraknya yang tersisa juga cukup spacious sih. Teman-teman bisa taruh TV dan meja rias disana ya teman-teman. Di belakang saya ini masih ada space, walk-in closetnya. Bisa taruh lemari pakaian. Dan spesialnya kamar tidur utama ini juga punya kamar mandi dalam. Di depan kamar yang tadi udah kita lihat, tersedia 1 kamar mandi. Kita lihat sama-sama ya. Untuk kamar mandinya berukuran 1,6 x 2,4 meter. Lantai dan dinding sudah tertutup full keramik. Sanitar yang digunakan sudah berkualitas premium dari Toto. Dan berkualitas premium dari Toto. Oke guys, kita udah selesai nih home tournya. Sekarang saya udah ditemenin Pak Joko, selaku marketing manager dari Spring Hill Yume Lagoon. Pagi Pak, terima kasih waktunya ya. Pagi, Monica. Pak, boleh bantu kita gak jelasin profile singkat mengenai Spring Hill Yume Lagoon? Boleh, oke. Pagi, Property Hunters. Thank you, ini udah dateng ya. Oke, kita pengembang dari 2005 ya. Dan kita juga join partner dengan perusahaan dari Jepang. Dan Kyuhansin Properties Corporation namanya mereka gede banget ya. Fully experienced di bedaan properti ya. Nah, kita join kembangin Spring Yume Lagoon ini sejak satu tahun lalu kita launching. Sekitar bulan Mei 2020 ya, jadi kurang lebih satu tahun. Nah, kita kembangkan di area ini, totalnya semuanya luasnya kurang lebih 15 hektar. Oke. Untuk total unitnya sendiri ada 1.200an ya. Dan ada rupo juga, sekitar 70 unit. Saat ini penjualannya udah masuk tahap keberapa nih, Pak? Iya, so impressive sih ya. Dalam kondisi pandemi seperti ini ya. Dalam satu tahun ini kita jual hampir lebih dari 300 unit. Wow, nice banget. Iya, jadi kita semua udah masuk ke penjualan di fase keempat nih, Property Hunter. Iya, jadi fase 1, 2, 3 udah sold out. Malah kita udah mulai serah terima juga mulai bulan Agustus kemarin gitu. Wah, menarik banget. Nah, untuk lokasinya dan akses menuju ke sini bisa lewat mana sih, Pak? Wah, aksesnya banyak sekali ya. Jadi aksesnya bisa melalui akses tol dari Alam Sutra, bisa juga dari akses tol yang ada di Raubuntu ya. Dan nanti akan ada akses tol baru tuh, yang di CBD-nya BSD, yang semping Aion Mall. Itu namanya lingkar Simpang Susun BSD atau Simpang Susun CBD BSD. Berapa kilometer tuh, Pak, dari sana? Jarak dari Simpang Susun nanti new entry sama new exit tolnya ke sini kurang lebih hanya sekitar 6 kilo. Wah, cukup dekat ya? Iya, sangat dekat sekali. Kalau untuk transportasi masalnya ada nggak, Pak? Ada, jadi kita memang sudah prepare ya. Kita kembangkan ini memang dengan fasilitas untuk, apa namanya, infrastruktur massive competition-nya. Jadi kita dekat sekali dengan Tasiun Cisauk. Tasiun Cisauknya cuma berjarak 4 kilo dari lokasi Spring Jumilagun. Nah, kalau untuk fasilitas yang tersedia, untuk penghuni ada apa aja sih, Pak? Oke, fasilitas kita pertama pasti ada clubhouse ya. Di clubhouse kita ada kolam renang, dan juga ada sport centernya, ada function hall-nya juga, ada cafe shop segala macam. Kemudian di muka jalan turman kita, di depan itu juga ada commercial area. Ya, commercial area-nya ya mungkin untuk multi-function ya, buat bisnis, untuk commercial, buat food court, segala macam. Nah, selain itu kita juga ada tempat ibadah ya. Kemudian ada green pocket ya, sarana-sarana untuk interaksi sosial penghuni. Kita bisa kumpul di situ untuk bermain ya, anak-anak ya, kecilan playground. Dan juga kita ada satel bus ini yang juga sangat mendukung nih ya. Jadi untuk penghuni, kalau tadi saya bilang mereka mau ke Iron Mall, ke Intermoda BST, atau mereka mau ke stasiun di South. Kalau nggak mau pakai kendaraan sendiri, bisa pakai satel bus kita aja. Wah, untuk fasilitasnya juga oke banget ya, Pak? Jadi penasaran nih, ada tipe rumah apa aja yang ditawarkan? Oke, jadi untuk typical unitnya, kita ada yang dari paling kecil ya, kemudian ada yang sedang juga ukurannya, dan ada yang paling besar. Yang paling kecil itu namanya tipe Yuri. Nah, di atasnya Yuri ada Ajisai, kemudian ada juga Subaki. Nah, Yuri, Ajisai, dan Subaki ini untuk typical yang satu lantai. Oke. Nah, untuk yang dua lantai, ada yang typical favoritnya namanya Sakura. Nah, kalau yang seperti kita sedang discuss nih, lagi ngobrol hari ini ya. Nah, ini kita ada di typical, rumah contohnya Himawari. Nah, ini adalah rumah tipe dari unit kita yang paling besar. Jadi untuk pilihan tipe rumah juga bervariasi ya, Pak? Bervariasi. Kalau untuk harganya sendiri nih, starting berapa, Pak? Oke, kalau harganya sekarang nih, very impressive sih ya buat saya, karena kita bisa naikkan harga dalam kondisi pandemi ini, dari mulai kita launching sampai dengan saat ini, itu sudah dua kali kenaikan harga loh. Kok gitu? Iya, dan itu penjualan kita juga masih terus ngebut, maksudnya masih tetap diserap oleh segmen market kita. Dulu kita awal mulai pasarkan Yuri itu di harga 400 jutaan ya, sekarang sudah 500 juta lebih, sudah 540 juta harga cash cash cash-nya, yang Yuri ya. Jadi ada kenaikan harganya kurang waktu sudah sampai 100 juta dalam satu tahun, untuk typical Yuri. Nah, untuk Himawari sendiri, dia cash-nya masih sekitar 1,5. Nah, di awal dulu kita buka harganya cuma 1,2. Jadi ada kenaikan 300 juta dalam waktu satu tahun. Wah, ini benar-benar selain bet residencial, jadi menjanjikan investment return yang baik banget ya? That's right, betul. Salah satu nilai untuk property kan dia harus punya investasi yang baik ya. Nah, kalau untuk cara bayarnya sendiri ada berapa cara Pak di sini? Cara bayar kita ada 3 cara ya, jadi silahkan nanti konsumen kita bisa menyesuaikan dengan cara bayar yang kita punya. Yang pertama ada cash 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 cash-nya tentunya ada potongan diskonnya sangat besar ya, karena membayarannya dengan cepat kan? Tapi cash cash cash-nya juga bukan 1 bulan, 2 bulan kok. Ya, cash 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 kita bisa sampai dengan 6 bulan. Jadi, pelunasannya bisa dalam waktu 6 bulan untuk cash cash cash. Kemudian ada juga cash bertahap nih. Cash bertahap ini kita ada yang 24 bulan. Ya, cicil langsung ke date offer. Jadi, untuk cara bayar bertahapnya kan standar kita cuma 24 bulan ya, bisa dicicil. Nah, cuma saat ini kita lagi ada promo gitu. Jadi, konsumen bisa tambah ya perpanjang untuk cara bayarnya lebih dari 24 bulan. Mereka bisa pilih ke 36 bulan, 48 bulan, atau paling lama bisa sampai dengan 60 bulan atau 5 tahun. Ya, menarik banget. Itu cicil langsung ke developer ya. Jadi, tidak berhubungan dengan bank, tidak perlu kumpulkan aplikasi berkat, ada biaya-biaya untuk akal kredit dan sebagainya. Gitu. Yang mudah juga ada KPR. KPR kita ada yang DP-nya hanya 5%, dicicil 6 bulan. Atau mereka mau juga, konsumen kita mau DP-nya 10% dengan lama cicilannya 12 bulan gitu. Oke, menarik banget Pak. Sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir, tapi bahwa penting nih. Oke. Kenapa teman-teman Property Hunter harus banget wajib beli atau investasi rumah di Spring Hill di Melangun? Ya, oke. Pertama, kalau kita bicara property, pasti bicara tentang lokasi ya. Lokasi. Nah, lokasi tentunya ada kaitannya dengan akses kan, bagaimana mencapai lokasi. Kemudian juga untuk mobilitas ya. Nah, lokasi kita ini sangat dekat sekali dengan BSD, cuma 5 kilo. Kemudian juga sangat dekat dengan Statsun Cisawuk, cuma 4 kilo dari Statsun Cisawuk. Kemudian wilayah di mana kita kembangkan Spring Hill di Melangun saat ini, ini adalah wilayah dari pengembangan utamanya BSD di masa yang akan datang. Jadi, ini adalah lahan yang orang bilang itu sunrise ya, yang akan berkembang di masa nyataan data. Itu alasan. Dan kita sudah buktikan bahwa dalam satu tahun ini kita bisa naikkan harga lebih dari 12%. Dan itu daya beli market kita tidak berkurang sama sekali. Wah, benar-benar prospek yang menjanjikan banget ya kalau di rumah di sini. Sangat. So, teman-teman, untuk kamu yang nggak mau kehabisan rumahnya, mau tanya-tanya lebih lanjut atau mau janjian untuk visit show unitnya? Caranya gampang. Cukup klik link yang udah kita taruh di kolom deskripsi ya. Oke, Pak Joko. Terima kasih waktunya. So, demikianlah home tour kita kali ini. Like videonya kalau kamu suka, share video ini sebanyak-banyaknya. Support kita juga dengan subscribe channel Property Hunter ya, supaya kita juga tahu kalau channel ini bermanfaat buat kamu. Untuk tahu rumah mana lagi yang akan tayang di channel Property Hunter selanjutnya, kalian bisa intip di Instagram kita ya. Jangan lupa follow. Kita juga punya TikTok loh teman-teman, di follow juga ya. Mudah beli rumah, siapa takut? Saya Monika Tinekemohon pamit, thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye!